Mos Resmikan Program Pembangunan Armada Bahari Upacara peresmian pembangunan dua buah kapal dengan kapasitas 500 ton dihadiri langsung oleh Menteri Sains dan Teknologi atau Mos Chen Yanqi dan juga CEO CSBC Corporation Chong Wenlong. Proses pembangunan diprediksi akan dapat diselesaikan pada pertengahan tahun depan yang akan difungsikan sebagai kapal penelitian bahari. Menteri Mos Chen Yanqi menyampaikan bahwa tim penelitian kelautan yang dimiliki tawan saat ini hanya mengandalkan RV Ocean Researcher 1 yang dibangun pada tahun 1984 kemudian RV O2 dan 3 yang dibangun pada tahun 1993 di mana kesemuanya telah dikategorikan lama dan tua. Oleh sebab itu, pihak Mos memprogramkan pembangunan kapal baru sebanyak lima buah untuk beberapa tahun mendatang sehingga diharapkan mampu membangun sebuah armada bahari internasional. Chen mengatakan jika dengan penambahan tiga buah kapal baru kedepannya akan mampu memiliki kapasitas sebesar 3.000 ton dan kelima buah kapal tersebut kini tengah diproses oleh pihak Mos. Yang patut diperhatikan adalah program pembangunan dua buah kapal dengan kapasitas 500 dan 1.000 ton tersebut adalah program tender pertama yang diterima oleh pihak CSBC Corporation. Sehingga Cheng Wenlong selaku CEO perusahaan tersebut juga menyampaikan bahwa pihaknya akan berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan karya terbaik serta membuktikan kemampuan yang dimiliki oleh CSBC Corporation dalam hal pembangunan kapal kepada dunia internasional. CSBC Corporation sendiri memiliki 20 tahun pengalaman penelitian dan pembangunan kapal sehingga mampu dilibatkan ke dalam proses pembangunan kapal yang diharapkan oleh Mos. Ini juga akan menjadi sebuah bukti kerja nyata dari CSBC Corporation berkenan dengan keunggulan pembangunan kapal penelitian yang berkualitas tinggi. Guna menghindari masalah musibat tenggelamnya kapal akibat kelayan manusia, maka dalam program pembangunan kapal kali ini juga akan mengutamakan sistem keamanan kapal serta pengadaan pelatihan SDM terkait yang terampil. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.